Penyebaran COVID-19 nyatanya masih terdeteksi. Di Kota Banjarmasin hingga awal tahun lalu ternyata masih ada 30 kasus. Rata-rata mereka melakukan isolasi mandiri di rumah dan tak ada korban jiwa. Hanya saja pemerintah melalui Didas Kesehatan meminta masyarakat untuk tidak abai. Menerapkan pola hidup sehat serta memakai masker pun masih dianjurkan terlebih bagi penderitaan komorbid atau penyakit bawaan. Harapannya tetap bagi yang ada korbobid, pakai masker. Bagi yang memang untuk di tempat-tempat lokasi yang memang padat, rame, misalnya di tengah pasar atau acara-acara yang tertentu misalnya padat. Harapannya tetap pakai masker dengan perilaku hidup bersih sehat ya cuci tangan, minum vitamin, makanan yang bergisi. Jangan abai, karena kita tidak tahu lagi berikutnya setelah Omikron dan XBB ini kan apalah. Sus terakhir Pak kemarin, Pak, hingga 30 Desember itu? Sekitar 30-an. Meski demikian, kasusnya COVID sendiri menunjukkan tren positif yakni terjadi penurunan dari 70-an kasus.